Jelang ASEAN Games ke-18, pada tanggal 18 Agustus tahun 2018 yang akan dihelat kanon slalom dari berbagai negara, aparat kepolisian melakukan rajia cipta kondisi menyisir beberapa tempat yang dianggap rawan tindak kejahatan di wilayah hukum Polres Majelengka. Ke wilayah kecamatan Cigasong, Jatiwangi, Kasokandal, dan Dawaun, di wilayah kecamatan Jatiwangi, di tempat hiburan malam Vanessa Entertainment dan Adikarya Entertainment, serta di wilayah Baturuluk, aparat kepolisian gabungan dari berbagai fungsi di jajaran Polres Majelengka, menggaruk 35 wanita penghibur dan pria hidung belang serta minuman keras berbagai merek. Sebanyak 24 perempuan dan 11 laki-laki, para wanita penghibur dan pria hidung belang didata kepolisian. Sedangkan 7 orang yang tidak memiliki kartu tanda penduduk diserahkan ke Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PPK Bupaten Majelengka untuk dilakukan pembinaan. Kemudian yang kita dapatkan selain orang, ada juga beberapa miras tapi tidak utuh. Ada bir, ada juga arak, ada soka, soka juga ada ya. Kemudian maksud dan tujuan operasi ini tentunya dalam rangka cipta kondisi ya, cipta kondisi secara rutin malam minggu. Tapi ada juga kaitannya dengan cipta kondisi pra-Asian Games yang di kita salah satu cabang mula perangannya ada, yaitu di Kano Selalu Jati 7. Jadi pelaksanaan ini masih terkait dengan operasi dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi Majelengka.